Tak hanya memacu adrenalin, kita juga bisa melihat peninggalan suku Nabatean di dinding batu gurun. Berusia ribuan tahun, ukiran batu masih bisa dengan jelas dilihat. Peninggalan tersebut menjadi tanda bahwa sejak 2000 tahun lalu sudah ada kehidupan di Wadirum ini. Hingga kini Wadirum masih menyisakan kehidupan. Bukan suku Nabatean, melainkan suku Bedoin. Suku Pengembara Padang Pasir di Jazirah, Arab. Kem-kem atau tenda milik suku Bedoin masih bisa kita temui. Awalnya mereka tinggal semi-nomaden di Wadirum dengan tenda semi-permanen. Tapi karena banyak kusatawan yang datang, mereka memanfaatkannya dan banyak dari mereka menjadi pemandu wisata. Tak jarang tempat tinggal mereka pun sering dijadikan penginapan. Yang khas dari mereka adalah keramahannya. Setiap pengunjung yang datang pasti akan disuguhi teh sebagai ucapan selamat datang. Bukan suku Biduun yang datang, mereka akan menemukan tempat di sini. Mereka akan menemukan teh di sini, teh di sana, teh di sana. Dan juga di Bedoin, mereka bergabung bersama dengan animasi, coklat, camels. Dan mereka berubah di tempat di wadirum. Mereka akan menelabung di Wadirum. selamat menikmati selamat menikmati